Ini sebenarnya musibah itu, semua orang tidak menganggapi musibah ini, tapi ini adalah sudah takdir bahwa ada COVID-19 di 2020 ini, dan kita sikapi ini sebagai ujian saja. Kita lebih pemain, melatih, tidak perlu kita, waduh, ribu-ribu soal, soal apapun terhadap ini, kalau dari suri JFC komitmen, semua hak dan kewajiban pemain itu pasti kita komitmen. Artinya dengan pemain, mari kita terima, mudah-mudahan kita harap COVID-19 ini selesai di bulan Mei, kita bisa kompetisi lagi, itu harapan kita. Tetapi kalau tidak bisa lagi kompetisi, ya kita lihat ini sebagai ada hikmahnya, tentu tahun depan kita bersama lagi karena kita akan mengunggul regulasi PSSI. Tapi kawan-kawan lebih cenderung pada pemain itu adalah tetap milik kita, nanti kompetisi tahun bersama dia, yang menjadi kewajiban setiap ke depan, apa yang harus kita bayar, kita akan bayar. Jadi pemain, pelatih, untuk ini ambil hikmahnya saja, kita tak perlu ribu-ribu lagi karena gimana namanya musibah.